Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Nur Silpiah dengan nomor induk mahasiswa 2210912320022 Dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkura Angkatan Tahun 2022 Yang saya hormati, dosen pengembung mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat Serta pekat pekan sekalian Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait 8 kompetensi lulusan sarjana kesehatan masyarakat Sebagai bagian dari tugas akhir perkulihan saya Langsung saja, sebagai seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat Kita diharapkan memiliki 8 bidang kompetensi Yang dapat diterapkan baik di lingkungan yang bersifat pribadi Ataupun terkhusus di dunia pekerjaan Berikut adalah 8 kompetensi lulusan sarjana kesehatan masyarakat Yang pertama, kita diharapkan mampu untuk melakukan gajian dan analisi situasi, analitik atau assessment skill Yang kedua, kita diharapkan mampu untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program police development atau program planning skills Yang ketiga, kita diharapkan mampu untuk berkomunikasi secara efektif atau communication skills Yang keempat, kita diharapkan mampu untuk memahami budaya setempat atau cultural competency skills Yang kelima, kita juga diharapkan mampu untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment Lalu yang keenam, kita diharapkan memiliki penguasaan terhadap ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills Yang ketujuh, kita diharapkan mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen Atau financial planning and management skills Lalu yang kedelapan atau yang terakhir, kita juga diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem Leadership and system thinking skills Nah, jadi itu tadi 8 bidang kompetensi sebagai seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin kompetensi diantaranya Yang pertama, saya akan menjelaskan poin bagian mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills Kemampuan seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat dalam berkomunikasi ini menggambarkan kompetensi komunikasi yang dimilikinya Dalam perannya, sebagai seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat Kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik di ruang publik Agar tercipta komunikasi yang efektif dengan masyarakat Sehingga, dengan komunikasi yang baik tersebut Akan dapat membangun relasi hubungan yang baik pula di masyarakat Dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan poin memiliki penguasaan terhadap ilmu kesehatan masyarakat Atau public health science skills Pada bidang kompetensi ini Sebagai seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat Kita diharapkan mampu untuk memahami terkait status kesehatan masyarakat Selain itu, kita juga diharapkan mampu untuk memberikan edukasi, kesehatan terkait promosi kesehatan Serta pencegahan penyakit terhadap masyarakat luas Dengan tujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia Lalu, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang poin Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment Pada bidang kompetensi ini Sebagai seorang lulusan sarjana kesehatan Kita dituntuk untuk dapat menghimpun masyarakat Terkait kesehatan masyarakat Dengan tujuan mengembangkan dan memajukan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang kesehatan Melalui langkah nyata seperti program pelatihan Workshop kesehatan dan lain-lain Yang juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Saya memohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh